Intro Program Studi Agribisnis menggelar Seminar Nasional Pengembangan Agribisnis 2019 bertajuk Produk Pertanian Bali Menapak Pasar Modern dan Parwisata Kamis 28 November 2019 Gelaran tahunan ini dilaksanakan sebagai respon diberlakukannya Peraturan Gubernur No. 99 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Produk Pertanian dan Industri Lokal Bali Dekan Fakultas Pertanian, Inyoman Gede Usriana mengatakan Seminar ini berupaya mensinergikan aturan dari pemerintah daerah dan sikap akademisi Pemberlakuan pergub tersebut mengharapkan buah lokal dapat menjadi tuan rumah di negeri sendiri Untuk itu perlu adanya dukungan dengan berbagai kebijakan yang perlu dikaji bersama dengan para akademisi Terlebih kebijakan di bidang pertanian dan parwisata seringkali tumpang tindih sehingga menyebabkan keduanya tidak mampu berjalan beriringan Nah itu saya katakan seperti tadi bahwa pertanian itu adalah kebijakan Nah bagaimana kemudian apakah lewat perda ini sudah dicoba untuk Kita juga tidak akan lepas dari globalisasi Oleh sebab itu maka yang pertama bisa dilakukan adalah Bagaimana penegakan, penegakan hukum Kemudian keberpihakan terutama sektor pariwisata untuk menyerah buah-buah lokal Sehingga kebijakan gubernur bisa sesuai dengan apa yang diharapkan Menyikapi hal tersebut, Wakil Raktor Bidang Akademik Prof. Enyoman Gede Antara berharap Seminar ini tidak sekedar menghadirkan publikasi semata Namun dapat memberikan saran dan rekomendasi Bagi pemerintah daerah dalam membuatkan kebijakan Ia pun sepakat, parwisata tidak seharusnya menjadi beban bagi pertanian maupun sebaliknya Hasil dari seminar ini tidak saja berupa publikasi yang berakhir di beberapa publisher Tetapi betul-betul menjadi event yang memperkuat kebersamaan Dalam artian dualitas antara pariwisata dan pertanian Kita mengukuhkan bahwa pariwisata itu tidak ada artinya tanpa pertanian Dan pertanian itu tergantung dari pariwisata Desa Kurnia, Dwi Pradita, melaporkan untuk Udayna TV